Cina telah memamerkan helikopter siluman berbentuk piring terbang yang dijuluki Super Great White Shark di pameran helikopter Cina ke-5 di Tianjin Oktober 2019. Helikopter itu dijadwalkan untuk melakukan penerbangan berdananya pada tahun 2020. Kendaraan berbentuk lingkaran ini memiliki diameter 6,1 meter. Piring terbang ini bisa mengangkut berat lepas landas maksimum 5,9 ton, kecepatan tertinggi 400 mil per jam dan ketinggian 5.500 meter. Badannya dilapisi dengan bahan siluman, demikian dikutip Global Times baru-baru ini. Menurut informasi di pameran, di dalam ring ada sistem rotor koaksial dengan diameter 4,9 meter yang akan memberikan pengangkatan vertikal. Pada dua sisi berlawanan dari cincin, keduanya sejajat dengan arah-arah kokpit. Ada dua mesin turbojet yang bisa memberikan dorongan horizontal besar untuk pergerakan kecepatan tinggi. Helikopter itu memiliki dua kursi di kokpit tempat pilot mengarahkan pesawat dengan serangkaian kemudian terletak di bawah sistem rotor. Kemudian juga dapat bekerja dengan sistem rotor untuk memberikan dorongan horizontal kecil untuk kerakan kecepatan rendah. Namun desain kipas tampak aneh dan tidak disukai pengembang pesawat. Karena dianggap tidak pernah menawarkan kelebihan yang jelas dibanding pesawat konvensional. Belum diketahui pula apakah kipas akan berkenir, berkinerja lebih baik daripada helikopter atau pesawat terbang konvensional. Pada tahun 1956, Angkatan Darat Amerika Serikat dan NASA bereksperimen dengan pesawat bertenaga kipas. Pada 1960, John Campbell, peneliti NASA menjelaskan kepada anggota parlemen tentang kelebihan dan kekurangan dari dua VZ-4 milik Angkatan Darat dan Desain Kipas. Menurutnya, keuntungan utama yang diklaim untuk tenaga kipas dibandingkan mesin dengan baling-baling yang tidak tertutup adalah daya dorong yang lebih besar. Model kipas tidak berkembang dan Angkatan Darat Amerika Serikat tidak terlalu serius mengembangkan Dok VZ-4, perusahaan Israel Urban Aeronautic, selama bertahun-tahun mengembangkan pesawat kipas untuk penggunaan militer dan sipil, tetapi belum mendapatkan pesanan yang pasti. Pengamat militer China mengatakan kecepatan tinggi dan kemampuan siluman pesawat dapat memberikan keunggulan di medan perang, tapi piring terbang China tampaknya akan menemui nasib sama dengan desain pesawat tenaga kipas lama. Banyak yang mempertanyakan apakah helikopter itu cukup stabil dan dapat terbang dengan aman. Mereka mencatat bahwa negara-negara asing termasuk Amerika Serikat telah melakukan percobaan dengan ide-ide serupa di masa lalu dan gagal dipraktikan. Alimiliter China mengatakan pada Oktober 2009 lalu bahwa meskipun pesawat ini sangat eksperimental dan mungkin tidak dapat digunakan dalam waktu dekat, itu bermanfaat bagi pengembangan teknologi China untuk helikopter masa depan. Terima kasih telah menonton!